Intro Terima kasih pemirsa Masih bersama kami Masih menyaksikan dialog khusus DPRD Kota Madiun Menyiapa Masih bersama ketua DPRD Kota Madiun Bapak Andi Raya Nah jika tadi sudah berbicara Perjalanan sepanjang tahun 2023 Pak Andi Perda dengan berbagai macam Kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya Ini kita akan menyambut tahun 2024 yaitu Tentang usulan Raperda Dalam program pembentukan peraturan daerah Atau Pro Pemperda tahun 2024 Ini ada 6 Raperda Dari jajaran eksekutif Dan 3 usulan dari legislatif Nah ini dari 3 usulan ini kan mungkin boleh dijelaskan satu persatu nih ya Pak ya Yang pertama ini adalah Raperda tentang pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Ini seperti apa ini Pak? Ya jadi ya itu Sama seperti yang tadi ya Pak ya Mengarahnya pada smart city Karena supporting berkaitan dengan smart city Yang tadi saya sampaikan kita memang harus lebih terbuka Berkaitan dengan apa yang kita miliki Mungkin secara totalnya Secara data Secara hitungan Mungkin statistik Apa yang kita miliki Kita harus sharing Betul Kita harus sharing dengan daerah lain Karena ya tadi saya sampaikan Kita tidak bisa berdiri sendiri Saling membutuhkan daerah di sekitar kita Saling membutuhkan ya Kota Madiun dengan yang berbatasan langsung dengan kita Pun juga mereka juga Berusaha mengakses Membuat akses jalan yang cukup baik Untuk menuju Kota Madiun Kita pun juga begitu Kita juga berusaha Memberikan Memberikan apa namanya Akses yang lain Akses yang baik juga Kepada teman-teman kabupaten Mungkin yang akan mengarah ke Kota Madiun Jadi kita harus saling support Makanya tadi Berkaitan dengan perda itu Harapannya Nanti kita juga sinkronkan dengan perda yang lebih tinggi Mungkin dengan kabupaten Atau dengan milik provinsi Supaya Ada Ada berkelanjutan Berkaitan dengan Masalah digitalisasi Berkaitan dengan Informasi dan teknologi tadi Iya Nah kalau untuk perda Penyelenggaraan inovasi daerah Ini yang seperti apa Apakah inovasi yang ada saat ini itu Kurang sampai harus dibuatkan Perda tersendiri atau bagaimana ini Pak Iya Jadi Karena pusat pun mengamanatkan hal yang sama Baik Jadi Kita ini yang di daerah ini Tingkat dua khususnya seperti Kota Madiun ini Yang hanya mendapatkan Perimbangan dari pusat Berkaitan dengan Tantuan dana alokasi umum Dan dana alokasi khusus Kita disini berusaha membuat Sebuah inovasi-inovasi daerah Yang mungkin bisa Bisa menjadi pilot project secara nasional Dan itu akan dilombakan juga secara nasional Jadi kalau kita memiliki inovasi daerah Seumpamanya Kita 2021-2022 Punya yang namanya Pro UMKM Pro UMKM Nah itu kita ikutkan Kita daftarkan kepada kementerian Berkaitan dengan Pro UMKM Program itu Dan itu akhirnya banyak Dicontoh beberapa daerah Dan dengan Program kita yang berhasil itu Kita bisa mendapatkan Di ide namanya Dana insentif daerah Dan itu cukup besar Pada saat itu kita Berapa miliar ya saya kira Dan itu juga Akhirnya menjadi Pertambahan Perimbangan bagi kita Daerah Kota Madiun Dan kita kembalikan Kepada pembangunan Kota Madiun Karena satu-satunya jalan Untuk kita bisa mendapatkan Dana tambahan dari pemerintah pusat Ya berinovasi tadi Karena kita tidak punya Superdayaan Betul Kita tidak punya Kita tidak punya Apa yang bisa kita jual Kepada negara Secara kebudayaan juga Tidak memiliki identitas Yang konkret begitu ya Makanya kita hanya bisa Membuat sebuah inovasi-inovasi Yang mungkin bisa kita Paparkan kepada nasional Dan terbukti Sekian ratus penghargaan Itu juga semuanya Ada yang berkaitan Dengan inovasi daerah Baik Artinya dari Dilihat dari sini pun Memang kalau diruntut itu Penghargaan yang sudah didapatkan Sampai tahun 2023 Cukup banyak ya Pak Dan ternyata Beberapa di antaranya Kaitannya dengan inovasi daerah Betul Dan kemungkinan berarti Di tahun 2024 ini Akan ditingkatkan lagi nih Pak Inovasi daerahnya Ya target kita Memang satu OPD Membuat sebuah inovasi Yang mungkin Memang bisa kita Kita adu dengan daerah lain Dan itu kita wajibkan Karena Mau tidak mau Setiap OPD atau dinas ini Supaya mereka juga Ya tadi Mempunyai ide-ide kreatif Dalam Membuat sebuah inovasi Yang berkaitan dengan Tugas fungsinya dia Sesuai OPD-nya masing-masing Pro UMKM tadi mungkin Terus mungkin Dinas Bapelit Bangda Mungkin dengan penelitiannya apa Seperti itu Jadi harapan kami Dengan semua yang mereka lakukan ini Masyarakat juga bisa merasakan langsung Dan itu bisa dicontoh secara nasional Dan mendapatkan insentif bagi kita Pemerintah daerah ini Untuk menambah Atau mungkin menambah Bundi-bundi pendapatan Kota Madiun Di sisi pembangunan mungkin Di sisi mungkin Untuk bantuan sosial mungkin Seperti itu Jadi banyak sekali yang Ada banyak sekali alokasinya Begitu ya Pak Dari satu Raperda ini saja Begitu ya Yang Raperda terakhir Yaitu Raperda tentang pembangunan Dan pengelolaan sarana perdagangan Ini melihat dari Raperda ini sendiri Apakah ingin meningkatkan Pasar yang sudah ada Atau UMKM yang sudah ada Atau bagaimana ini Pak? Seluruhnya Seluruhnya karena Madiun ini Yang kita jual jasa ya Iya jasanya Satu-satunya kota yang Kita jual adalah jasa Jadi berkaitan dengan Tadi Raperda tersebut Ya inginnya kita Mengapai seluruhnya Termasuk mungkin Yang sudah kita mulai Sedikit kemarin Kita mulai relokasi Beberapa PKL Menjadi sentra khusus Itu juga Kemarin Alhamdulillah itu terjadi Sesuai dengan saran teman-teman DPRD karena Kalau kita Gesernya satu persatu Juga akan jadi repot Kalau mau bersamaan Itu juga menjadi Sebuah Sebuah Apa namanya ya Keberhasilan Karena Dengan kita memindahkan Satu nanti Kalau sepi Pada gak mau yang lainnya Tapi kalau rame jadi rebutan Makanya kita pindah serentak Ramenya serentak Kalau rame-rame serentak Kalau sepi sekalian Harus kita pikirkan bagaimana Itu termasuk nanti kita atur Dalam PERDA Dalam PERDA Tentang pembangunan dan pengelolaan Sarana perdagangan ini Karena pengennya kita Sentra-sentra yang kita bikin Seperti mungkin Sentra UMKM Lapak-lapak yang dimiliki sekarang Di hampir 27 kelurahan ini Itu bagaimana Tiap kelurahan ini mempunyai Icon-Icon khusus Berkaitan dengan Apa yang mereka Unggulkan di wilayahnya Jadi jangan sama Tiap kelurahan pasti punya Produk unggulan masing-masing Mungkin kelurahan satu Punya produk unggulan sambal pecel Kelurahan lain Punya produk unggulan yang lain Dan itu yang ingin disupport Melalui PERDA Karena kalau kita mau Supporting dari sisi Mungkin pendanaan Atau mungkin permodalan Pemerintah tidak boleh Kesana kan gitu Pemerintah tidak boleh Turun kesana Karena itu tugasnya Perbankan sebetulnya Nah kita tugasnya Pembinaan saja Makanya kita buat PERDA Itu untuk memwadai mereka Supaya mereka ini Tidak Tidak Keluar dari jalurnya Kalau memang sudah Sudah mereka Bicaranya UMKM Ya UMKM Kalau mungkin bicaranya Menengah-menengah Atau mungkin mikro-mikro Kecil-kecil gitu aja Tapi tugas kita Hanya sebatas di Mikro dan kecil Menengah Enggak urusannya Pemerintah pusat Sudah beda lagi Jalurnya Intinya dari DPRD sendiri Adalah menjalankan fungsi Untuk menstimulus Begitu ya Para pelaku-pelaku Yang ada di sarana perdagangan ini Baik Sudah cukup baik Berarti ya Pak Itu di rencana di tahun 2024 Semua kita Kita berupaya Kita selesaikan Di 2024 Tapi karena memang Masa transisi Saya berharap Mungkin di Pertengahan Atau pergantian Apa namanya ya Pergantian tahun ini Pergantian tahun bukan Pergantian periode Periode DPRD nanti Lama atau yang baru Mungkin orangnya Di periodenya aja ya Itu tetap harus selesai Karena jangan sampai Menisahkan PR Yang sudah-sudah kan kita Tidak pernah punya PR nih Jangan sampai Di masa transisi ini Punya PR gitu loh Karena akan sedikit repot Kalau perda yang kita Susun di promom perdanya Berbeda dengan promom perdanya Tahun di Jantai Karena promom perdanya Kita tetapkan tiap tahun Betul Jadi harus diselesaikan Di tahun itu juga Kalau bisa ya Nah jika berbicara Seputar UMKM mungkin Pak ya Bagaimana pendapat Pak Andi sendiri melihat Perkembangan UMKM Yang ada di Kota Madiun saat ini Iya Menurut data statistik UMKM Kota Madiun cukup banyak Mungkin cukup membuat kaget Totalnya ada 40 ribu Banyak sekali 40 ribu UMKM Cuma mungkin yang aktif Tidak lebih dari 30% Tidak lebih dari 30% Karena mungkin mereka Karena UMKM ini juga Usaha yang cukup Tidak mudah ya Tidak mudah untuk mereka survive Apalagi Melewati masa pandemi Hampir 2,5 tahun Itu juga untuk mereka survive Cukup berat Cuman yang Yang saya harus acungi jempol Yang mereka masih bertahan Sampai dengan hari ini Dengan caranya masing-masing Itu yang kita harus akui Dan terbukti Dengan mereka melewati Masa pandemi itu Mereka bertahan Akhirnya sampai sekarang Mereka jadi semakin sukses Jadi saya melihat UMKM Madiun ini sebagai Kota jasa Ya kita harus Ikut berbangga Bagian dari pemerintah Kota Madiun Yang bisa mungkin Ngurusin UMKM Maka dari itu Kalau pemerintah Mengadakan kegiatan Kita mesti ajak mereka Gitu Iya Digandeng juga Kita gandeng Kita gilir Secara bergantian Supaya mereka juga Merasakan Apa yang Apa yang mereka Bayarkan Mungkin secara pajak Mungkin secara Ini kepada Kota Madiun Kita kembalikan juga Sudah difasilitasi Melalui ini Seperti itu Ya kan kalau Dilihat dari Kota Madiun sendiri Sepanjang 2023 ini Sepertinya event-event Kan juga banyak Ya Pak Dan itu menggandeng UMKM Jadi misalkan Mungkin yang bisa bertahan Itu adalah UMKM Yang tentu saja Meskipun persaingannya Juga cukup ketat Tetapi mereka luar biasa Dengan pembinaan Yang baik dari Dewan sendiri Dan juga semangat Dari mereka untuk bisa survive Melewati pandemi Itu yang patut diacengi jempol Berarti apa ya Oke Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Pak Andia Dan untuk pemirsa di rumah Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di dialog khusus DPRD Kota Madiun Menyapa Terima kasih telah menonton